Oke, jadi untuk hari ini, ini lagi bongkar-bongkar si Brio Dikarenakan, saya baru ambil, baru dapet Velg baru lagi buat si Brio Tapi untuk yang kali ini, ini made in Jepan Humpung lagi di tempat prepare velg, sekalian ngecek Apakah velg yang baru saya dapet ini masih center atau enggak Dan akhirnya, kemarin saya putuskan untuk membawa velgnya ke salah satu tempat repair velg di Jogja Dikarenakan, sebelum saya pasang di Sibrio Saya inginnya si velgnya itu sudah siap buat di bawah harian Saya enggak mau, ada sedikit oleng di bagian velgnya Akhirnya, saya putuskan buat si velgnya itu disenterin Dan intinya dibikin biar velgnya itu anteng dibawa buat jalan Dan untuk prosesnya, yang kemarin saya lihat Di sana itu velgnya dipanasin Mungkin biar bahan dari si velg itu memuai Dan kemudian, setelah panasnya lumayan Dipres dengan alat yang memang khusus untuk memperbaiki velg peang Jadi, emang benar-benar dibikin sesenter mungkin Biar enggak ada sedikit yang peang Terima kasih telah menonton! Oke, jadi ini pelgnya sudah saya ambil Ini ada bekas-bekas kebakar ya Dan karena sudah terancur bekas kebakar Akhirnya saya putuskan buat dikletek semua Dihilangkan semua cat aslinya Terus kemudian nanti kita repan si velgnya ini Tapi untuk facenya, karena ini sebelumnya itu sudah brush Sudah pernah di brush Nah, nanti saya bingungnya Kalau misalnya set silvernya ini sudah keangkat Terus kemudian brushnya itu masih utuh Nanti saya biarkan brush Tapi kalau misalnya brushnya sudah jelek Nanti saya repan warna putih Yaudah, untuk sekarang kita coba copotin facenya ini dari barrelnya Dari lipsnya Nanti kalau misalnya sumamannya enggak bisa kelepas Berarti langsung kita garap dengan posisi kayak gini Terima kasih telah menonton! Jadi ini sudah kelepas Antara face sama barrelnya Jadi enaknya kalau velg tupis ya Kalau velg tupis ataupun tripis ya Cuma lebih gampangnya tupis Karena ininya sudah nyambung jadi satu Jadi enggak takut bocor Dan ini trik kalau misalnya kalian Punya velg tupis yang kepengen celong Jadi tinggal facenya dimasukin di barrelnya aja Wuhh cakep bos Celong abis Ini kayaknya kalau misalnya Dipasang kayak gini Ini etenya jadi minus Ini kan berhubung sebelumnya etenya plus 22 Dan kalau dibalik kayak gini Berarti jadinya etenya minus 22 Anjir Wah si cakep Belaknya harus kemburinnya Ini hampir rata sama lip Wah mantap sih Top Top Oke ini velgnya udah lepas semua udah kepisah Kayak sama barrelnya Terus kemudian kita langsung remover aja Pakai paint remover pakai soda api Jadi ini kita langsung oleskan aja paint removernya Biar meletek semua Kata-kata masih Gak tau kok Ini kita tarik gorjok Paint remover itu keras Sekeras cintaku padamu Warna aslinya udah keliatan Ternyata dalamnya brush Udah mulai ngetek-ngetek Oke yang terakhir Satu Dua Tiga Bepas Ya barel yeonah kapat Kepat Kepat Dua beba Tiga 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 oke jadi ini semua velgnya udah siap rangkai dan ini di sini di bungkusan ini itu lip baru saya order dari Jepang ya orang lah guyon-guyon ini di dalam sini itu lips yang udah di repolish sama di repaint di bagian barrel-nya jadinya kayak apa kita buka dulu ya 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 hai 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 oke jadi ini udah semua kuih ini lipsnya yang baru diri polis sama diri pen dalamnya ini warna hitam dan ini stiker disini ini sengaja saya tutupin biar enggak ikut kecet biar masih kelihatan bawaannya gitu dan kurang lebih kayak gini ini lift dan barel ini face terus kemudian ini baut-baut pivotnya jadi sekarang tinggal kita rangkai jadi satu buat hasilnya si velg Linea Sport Super Spoke kini dan ini akhirnya velgnya udah kepasang jadi satu kesatuan eh beludung dewa ini cok 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 ini velgnya linea sport super spoke palang 5 dengan finishing polis di bagian lipnya terus putih di bagian face nya putih metalik dan hitam di bagian barrel dalamnya dan sebelum di akhir videonya ini si velgnya ini saya mau pasangin ban dulu biar besok seumpamanya PCD nya ini udah jadi tinggal dipasang dan disetting fitment nya karena ini sekarang lagi pakai velg yang milih miglia itu ini ditinggikan karena kalau enggak ditinggikan enggak bisa jalan pakai ban semislik racing up yes enggak bukan gue banget dan kita otw ke bengkel ban buat masang ban ini 4 ban yang bakal dipasang di Sibrio buat sementara ini 165x40 yang paling bawah juga 165x40 buat depan terus yang ini sama ini ukurannya 195x40 buat belakang ini bekas velg lenso yang lama punya Sibrio selamat menikmati selamat menikmati ini udah narik karena ini dindingnya udah kemakan fender jadi enggak sama kayak ini posisi miringnya ini agak ngotak ya oke jadi ini ban developnya udah kepasang semua untuk yang ini untuk ban yang ukuran 165x40 dan yang ini untuk ukuran 195x40 dilebar 7,5 rata dan kayaknya kalau saya lihat untuk ban yang 195x40 ini kayaknya kalau dibandingkan 165x40 ini lebih tebal jauh ya jadi kayaknya mungkin untuk kedepannya saya bakal ganti ban yang tadinya 195x40 ini saya bikin ke 165x40 biar tempat-tempatnya itu sama gitu postur nariknya dan tingkat ketebalannya jadi kalau dilihat dari samping itu sinkron antara depan dan belakang yowes untuk kurang lebih kayak gini aja video kali ini dari saya merangkai velg dan ban buat jadi satu pesatuan biar besok seumpamanya kalau udah naik PCD si roda setnya ini tinggal pasang dan untuk video berikutnya mungkin tentang proses perubahan PCD Sibrio ini dari 4x100 ke 5x114 oke mungkin segini dulu video kali ini dari saya terima kasih baik kalian yang udah nonton kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan scroll ke atas kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat kalian bisa subscribe oke sampai ketemu di video gue berikutnya jumpa terus dan see ya ada ular guys ular menikmati ular ada ular guys tapi kita tahu ini berbisa loh ini berbisu berbisu kita bisa ngomong